Intro Pindah tiba-tiba di sini Akhirnya Ruben Onsu akhirnya memutuskan untuk memulangkan Betran Peto kembali ke Nusa Tenggara Timur, NTT Keputusan pemulangan Betran Peto ke NTT ini diambil oleh Ruben Onsu setelah melalui perdebatan panjang dengan putra angkatnya tersebut Diangkat anak sejak tahun 2019 lalu, Betran Peto terus memperlihatkan rasa sayangnya pada ibu angkatnya, Sarwenda Namun, semakin hari Betran Peto semakin menginjak usia dewasa dan masa puber Kedekatan anatar Sarwenda dan Betran pun rami diisukan yang tak sedap Di gadang-gadang hubungan mereka tak wajar, karena mengingat Betran yang diangkat jadi seorang anak saat usianya 14 tahun bukan dari bayi Tak sedikit juga warganet yang mengingatkan, Ruben Onsu untuk berhati-hati Salah satunya pakar supranatural Mbah Nijan, yang belum lama ini ikut menerawang kejadian kedepannya akan seperti apa Betran Peto sendiri pada awalnya menolak untuk pulang ke NTT Namun akhirnya Ruben Onsu berusaha membujuk Onyo, sapaan akrab Betran Peto, untuk mau berkumpul dengan keluarganya kembali Ruben Onsu mengungkapkan jika dirinya juga tak ingin membuat sebuah keluarganya berantakan Sebagai ayah adopsi, Ruben Onsu tahu betul bahwa Onyo atau Betran Peto sudah sangat nyaman tinggal bersama keluarganya Namun, jika masalah ini terus dibiarkan dan terjadi hal-hal negatif, maka hal itu lambat laun akan membuat keluarga besar saya berantakan Kedekatan Sarwenda dan Betran Peto dituding kelewat mesra, watak asli anak angkat dibongkar psikolog Kedekatan antara Sarwenda dan anak angkatnya Betran Peto memang sudah bukan hal aneh Diangkat anak sejak tahun 2019 lalu, Betran Peto terus memperlihatkan rasa sayangnya pada ibu angkatnya, Sarwenda Namun, semakin hari Betran Peto semakin menginjak usia dewasa dan masa puber Kedekatan antara Sarwenda dan Betran pun rami diisukan yang tak sedap Digadang-gadang hubungan mereka tak wajar, karena mengingat Betran yang diangkat jadi seorang anak saat usianya 14 tahun bukan dari bayi Tak sedikit juga warganet yang mengingatkan, Ruben Onsu untuk berhati-hati Salah satunya pakar supranatural Mbah Mijan, yang belum lama ini ikut menerawang kejadian kedepannya akan seperti apa Namun, di sisi lain watak asli sang anak angkat Betran Peto dibongkar habis di depan Ruben Onsu dan Sarwenda oleh psikolog Melissa Grace Kedekatan antara Sarwenda dan Betran pun membuat Melissa Grace membeberkan penilaiannya Hal ini dilakukan Melissa Grace saat dirinya bertandang ke rumah Ruben Onsu dan Sarwenda Seperti yang ditayangkan di kanal TransTV program di Arita Onsu Melissa Grace satu persatu menjelaskan bagaimana perangai asli dari Betran Peto dan anak kandung Ruben, Halia Menggunakan media sebuah kertas gambar, Melissa Grace membeberkan terkait bagaimana watak asli Betran Peto ini Namun, ternyata seorang Betran Peto adalah sosok anak yang memiliki kedekatan kepada Ruben Onsu Tak seperti yang kita lihat selama ini, Betran sangat dekat dengan Sarwenda Kalau si Onyo, aku lihat dari apa yang tercermin di sini ya Secara mental sih justru lebih dekat ke kamu loh Ruben Onsu, ucap Melissa Grace, dikutip dari kanal TransTV program di Arita Onsu pada 2 Januari 2023 Analisa yang dipaparkan Melissa Grace itu, seolah jadi penjelasan atas kesalahpahaman publik selama ini mengenai perangai Betran Peto pada Sarwenda Selama ini kan ngerasanya, kan orang yang enggak tahu Onyo, mungkin ada salah pengertian ke Wenda aja, sambungnya Tak hanya itu saja, Melissa juga membeberkan bahwa sang anak angkat itu, sangat mengagumkan sosok ayah barunya Ruben Onsu Betran Peto yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan hidup berasal dari keluarga yang sederhana Merasa nyaman dengan kehadiran orang tua angkat dan saudara angkatnya Sama Sarwenda dia, Betran Peto, nyaman, sama keluarga ini nyaman, dia juga dapat support Tapi secara mental, Betran banyak menggantungkan harapan pada figur ayahnya Ruben Onsu, kutur Melissa Figur ayah itu seolah menerangi hari-harinya, Betran Peto, sambungnya Membuat jalan dia menjadi lebih mudah untuk meraih mimpinya, kumkas Melissa Grace Kedekatan Betran Peto dan Sarwenda di Trawang, Ruben Onsu tantang Mbah Mijan, udah keterlaluan Presenter ternama, Ruben Onsu terbakar emosi gegara hasil terawangan dari Mbah Mijan terkait hubungan kedekatan Sarwenda dan Betran Peto Demi menjaga Sarwenda dan Betran Peto, Ruben Onsu bernani tantang sang ahli supranatural, Mbah Mijan Ruben Onsu pun tak segan-segan untuk mengomentari hasil terawangan dari Mbah Mijan Seputar kehidupan rumah tanggamnya dengan Sarwenda dan anak sambung mereka, Betran Peto Selain ayah tiga anak tersebut, sang istri pun juga tersulut emosi gegara hasil terawangan yang telah dilontarkan ahli supranatural tersebut Ruben Onsu bahkan secara belak-belakan ingin menyentil ahli supranatural tersebut Dan ingin sekali mengatakan bahwa tindakan dari lelaki tersebut sudah sangat keterlaluan Dikutip pada kanal Youtube Celebrity Indonesia, kakak dari Jordi Onsu tersebut mengungkapkan kekesalannya Kalau orang yang diam saja bisa marah, berarti lunya udah keterlaluan ya Ungkap ayah tiga anak tersebut untuk membela sang istri tercinta Ruben Onsu pun kembali menambahkan terkait terawangan yang dilakukan oleh Mbah Mijan Karena istri gue ya ini akhirnya gue nantangin, mana yang ngomong Mbah Mijan, sambungnya Beberapa waktu belakangan ini, memang nama dari anak sambungnya itu hangat diperbincangkan oleh netizen dunia maya Terutama soal kedekatan Betran Peto dengan ibu sambungnya, Sarwenda Sederet komentar netizen kemudian bermunculan hingga ahli supranatural tersebut yang kerap menerawang para selebriti pun muncul ke permukaan Terpengaruh oleh netizen, Mbah Mijan akhirnya turut mengomentari potret kebersamaan keluarga Ruben Onsu bersama penyanyi cilik tersebut hingga kesehatan dari suami Sarwenda Hal tersebut berawal dari mengomentari kepopuleran dari anak angkatnya yang mendadak dikenal oleh netizen dunia maya lantaran setelah dijadikan anak Kalian Sarwenda dan Ruben Onsu mau bikin Betran Peto populernya seperti apa, ucap Mbah Mijan Artinya kalau sorotan negatif itu telah dipertahankan, sangat disayangkan sekali ya karena gak perlu seperti itu pun Betran Peto sudah punya modal yang bagus, sambung lelaki itu Tak hanya itu saja, lelaki yang biasa disapa Mbah tersebut kembali mengatakan bahwa hubungan Betran Peto dengan Sarwenda nanti akan membuat heboh para netizen Mungkin kedekatannya nanti bakal bikin heboh netizen ya, makin bingung deh itu, ucap Mbah Mijan Pria supranatural tersebut menyarankan untuk menghilangkan citra negatif atas hubungan Sarwenda dengan Betran Peto Lebih lanjut, sikap manja Betran Peto pada Sarwenda acap kali menyita perhatian publik Bahkan, dulu awal diadopsi menjadi anak Asuh Ruben Onsu dan Sarwenda, Betran Peto kerap kali dinyinyir sampai dianggap sikap manjanya tak wajar kepada sang ibu Asuh Betran Peto yang terus-menerus diusik, membawa sosok sang ayah kandung buka suara Ferdi Peto tampak tak juga terima melihat putra kandungnya menjadi bahan cibiran publik, khususnya netar di sosial media Lewat kanal Youtube Ferdi Peto, ayah kandung Onyo Sapaannya itu menguap kekecewaan hingga mengungkap sifat asli sang putra saat masih tinggal bersamanya di Nusa Tenggara Timur Kenapa Betran Peto sebegitu manjanya dengan bundanya Sarwenda, ujar Ferdi Peto Ferdi Peto pun mengungkap sifat asli sang putra yang memang tak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu sejak kecil Sebelum diasuh oleh Sarwenda, Betran Peto hanya dekat dengan sang nenek saja Saking dekatnya, Betran Peto-Betran Peto pun masih tidur berdua dengan sang nenek hingga kelas 1 SMP Jadi dasarnya, Betran Peto manja dengan Sarwenda bukan hanya dengan bundanya Sejak bayi dimenggarai sama pai masuk kelas 1 SMP, dia itu masih tidur dengan omanya, jelas ayah kandung Onyo Menurutnya, hal tersebut karena Betran Peto ini sangat merindukan sosok sang ibu yang selalu ada di sisinya Ferdi Peto menguap fakta demikian lantaran sakit hati melihat putra kandungnya menjadi bahan bulian Kenapa saya buat ini? Karena saya sudah melihat di media sosial, bagaimana para haters mengejek, mencaci maki soal kedekatan Betran Peto dan Sarwenda saat ini Ujar Ferdi Peto Kami selaku keluarganya dimenggarai juga merasa tersinggung, merasa sakit hati dengan apa yang dilontarkan teman-teman netizen terkait manjanya Betran Peto kepada bundanya Sarwenda Sampungnya Seperti diketahui, Betran Peto sudah tinggal bersama sang nenek sejak usia 8 bulan, karena orang tuanya bercerai Jadi sosok ibu ini sangat dibutuhkan oleh sosok Betran Peto Putra Onsu ini, tukas Ferdi Peto Bagaimana pendapat Anda?